Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan berbagi tutorial penggunaan aplikasi kartu kembang anak online atau aplikasi KKA online Bagi ayah dan bunda Dan karena ini aplikasi baru sehingga kader juga wajib untuk mendownload Supaya nanti bisa berbagi dengan para orang tua balita Oke kita mulai saja Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasinya melalui playstore Oke kita sudah masuk Selanjutnya di pencarian kita ketik saja KKA online Oke kita cari Ya ini sudah ada yang ini ya Kita pilih saja Selanjutnya ada tombol install Kita langsung install Ini tidak besar ya filenya ya Hanya 7 MB Dan proses Instalasinya juga cepat Oke Langkah selanjutnya adalah kita buka Ini ada di pojok kanan bawah Ya kita buka dan Kita sudah langsung masuk ke beranda Karena ini aplikasi baru Jadi langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah Kita pilih daftar Kita tunggu Oke ini Sudah ada form isian yang wajib kita isi Ya ada ucapan selamat datang Mari bergabung bersama KKA online Oke selanjutnya disini kita isi Nama kita Bisa nama ayah Bisa nama ibu Selanjutnya kita isi password Kita isikan dengan password yang mudah kita ingat ya Oke selanjutnya kita ketik ulang lagi password yang kita masukkan sebelumnya Selanjutnya diminta nomor nick ya Ada 16 digit Kalau tidak salah Oke selanjutnya kita isi nomor hp Oke selanjutnya kita isi email Ya Setelah mengisi email Kita pilih provinsi Oke selanjutnya kita pilih Kabupaten Dan kecamatan Oke selanjutnya kelurahan atau desa Ada pertanyaan Bina keluarga belita Nah ini maksudnya ikut atau enggak Kita pilih iya ya Ikut selanjutnya Yang terakhir kita Tentang Saya bukan robot Nah selanjutnya akan muncul Gambar Nanti dipilih sesuai dengan Permintaannya ya Disini dia minta sepeda motor Jadi ya udah kita lihat aja disini yang ada sepeda motor ya Ini Ini dan ini ada kan ada bandnya sedikit kelihatan Selanjutnya kita pilih Verifikasi Oke begitu selesai Kita pilih daftar Sekarang kita sudah berhasil Melakukan registrasi Oke jadi Selanjutnya kita Langsung Masuk saja Oke sekarang kita masuk ya ke aplikasi Nah masuknya caranya gimana Kita masuk dengan cara Untuk username Oke Setelah Kita isi username dan password Kembali lagi saya ingatkan Untuk username Itu diisi dengan Alamat email kita ya Yang kita daftar Kedah saat registrasi Oke kita pilih Masuk Ya sekarang kita udah masuk Kedalam aplikasinya Jadi disini ada Nama kita Nama orang tua ya Ada fitur Tambah data anak Profil Dan Basis wilayah Nah hal pertama yang harus kita lakukan adalah Tambah data anak Ya Kita udah masuk ya Jadi disini Kita masukkan nama anak Jadi disini Kita Masukkan nama anak Selanjutnya Mengisi nick Tanggal lahirnya Untuk memudahkan Untuk tahun lahir Kita pilih disini Untuk tahun Nanti bisa dicari Saya memilih Saya memilih Tahun 2021 Lahir di bulan April Tanggal 4 Misalnya Terus selanjutnya Jenis kelamin laki-laki Oke selanjutnya Kita isi Berat Badan lahir Disini Saya mengisi Dengan 3,2 kg Dan Panjang Badan lahir Itu di 51 cm Terus Ada pertanyaan Bina Keluarga Balita Ini karena pada saat Registrasi Tadi kita sudah Mengisi dengan Iya Maka disini Otomatis ya Jadi gak bisa Di Ubah Terus selanjutnya Kolom Nama Kelompok BKB Ini juga Tidak bisa Ya Abaikan saja Kalau tidak bisa Ya Terus Selanjutnya Ada pertanyaan Menggunakan Kartu Manju Sehat Kalau rutin Keposyandu Atau pernah Keposyandu Itu pasti Ada ya Terus Ikut Keposyandu Iya Untuk Nama Kelompok Keposyandu Ini diisi Dengan Nama Keposyandu Ya Rahayu Misalnya Terus Kalau di Desa Kelurahan Itu Biasanya Si namanya Itu kan Seragam Ya Nah Kebetulan Misalnya Di Rahayu Dua Oke Nah setelah Semuanya Sudah terisi Kita tinggal Pilih Simpan Nah Akan Muncul Notifikasi Laporan Bahwa Data Anak Yang kita Masukkan Tadi Berhasil Ditambahkan Jika Ayah dan Bunda Memiliki Balita Lebih dari Satu Maka Ayah dan Bunda Bisa Memilih Ini ya Tambah Data Anak Nanti Diisi lagi Seperti Sebelumnya Kita kembali Jadi Data Anak Yang sudah Kita masukkan Tadi Itu akan Muncul Di Sini Ya Dan muncul Di sini Nah apabila Belum muncul Maka yang harus Dilakukan Adalah Meripres Halaman Ini Dengan cara Tarik Layar Kebawah Dengan cara Tekan Tekan Geser Kebawah Sampai muncul Ada tanda panah Putar Gitu Ya Dia Otomatis Akan muncul Nama Anak Yang sudah Kita Tambah Tadi Ya Baik Ayah dan Bunda Di sini Bisa Dilihat Ya Ada Data Nama Anak Terus Jenis Kelamin Tanggal Lahirnya Nik Tempat Posianduk Dan usianya Ini Nah sekarang Bagaimana Cara mengisi Kaka'nya Kita langsung Saja Kita pilih Langsung Di kolom Ini Ini akan Langsung Muncul Pertanyaan Kita jawab Dulu Pertanyaannya Apakah Anak Anda Sudah bisa Melakukan Aktivitas Di bawah Ini dia Mengeluarkan Tiga suara Berbeda Jika Iya Maka Pilih Iya Jika Tidak Maka Pilih Tidak Oke Kita pilih Iya Nah Akan Muncul Indikator Warna Hijau Nah Selanjutnya Kita pilih Pada Umur Berapa Nah Di sini Ada Pilihannya Saya Jawab Di Usia Misalnya Tiga Bulan Terus Selanjutnya Kita pilih Simpan Nah Pertanyaan Tadi Untuk Tugas Perkembangan Mengeluarkan Tiga suara Berbeda Itu akan Muncul di Riwayat Perkembangan Anak Nah Selanjutnya Pertanyaan Lanjutan Meraih Dan Memegang Benda Di hadapannya Oke Saya jawab Iya Terus Pada Umur Berapa Saya jawab Di usia Empat Bulan Misalnya Oke Selanjutnya Kita pilih Simpan Jadi Di Riwayat Perkembangan Anak Ini muncul Lagi Gerakan Halus Tugas Perkembangan Meraih Dan Memegang Benda Di hadapannya Oke Selanjutnya Kita isi dulu Sampai selesai Duduk Duduk Sendiri Tanpa Dibantu Ya Di usia Berapa Di sini Saya Pilih Di usia Katakan 6 bulan Kita pilih Simpan Ini muncul Gerakan Dasar Untuk tugas Perkembangan Duduk Sendiri Tanpa Dibantu Nah Kita Jawab Lagi Pertanyaan Selanjutnya Membuka Tutup Mainan Membuka Tutup Mainan Saya Jawab Ya Atau Coba Kita pilih Tidak Terus Simpan Nah Akan Muncul Notifikasi Perkembangan Anak Anda Tidak Seri Dengan Usianya Di bulan Ini Lakukan Stimulasi Pada Anak Anda Dengan Cara Bermain Sembunyikan Benda Jadi Main Sembunyikan Benda Nah Kalau Tidak ada Masalah Dengan Perkembangan Anak Maka Pesan Ini Tidak Akan Muncul Jadi Pesan Peringatan Ini Hanya Akan Muncul Apabila Perkembangan Anak Ayah Atau Bunda Itu Tidak Sesuai Dengan Usianya Nah Di Ruayat Perkembangan Anak Ini Informasinya Juga Lengkap Ya Jadi Ada Informasi Aspek Perkembangan Bulan Perkembangan Tugas Perkembangan Dan Seterusnya Sampai Ini Ada Kesimpulan Ada Kolom Kesimpulan Dan Tanggal Pengisian Dan Nah Disini Ada Rekomendasi Stimulasi Yang Harus Dilakukan Orang Tua Nah Tadi Contohnya Untuk Aspek Perkembangan Gerakan Halus Untuk Tugas Perkembangan Membuka Tutup Mainan Karena Saya Tadi Mengisi Menjawab Belum Bisa Atau Tidak Maka Kita Lihat Kesimpulannya Perkembangan Belum Optimal Lakukan Stimulasi Perkembangan Terus Kita Lihat Rekomendasi Stimulasi Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Bermainlah Sempunyikan Benda Oke Dari sini Kita Sudah Selesai Terus Kita Pingin Melihat KKA Online Di Grafik Kita Pilih Grafik Nah Ini Akan Muncul Nanti Di Zoom Aja Gunakan Dua Jari Bisa Zoom In Nanti Kita Bisa Lihat Tadi Isian Kita Mengisi Tiga Tugas Perkembangan Nah Tadi Itu Jatuh Di Sini Jatuh Di Sini Nah Membuka Tutup Mainan Ini PR Ya Untuk Bulan Berikutnya Ini Sudah Harus Bisa Itu Oke Selanjutnya Ada Fitur Ini Profil Nah Ini Adalah Profil Anak Ya Jadi Buat Ayah Bunda Yang Ingin Merubah Data Anak Ini Bisa Dilakukan Disini Ya Setelah Diubah Misalnya Oh Ternyata Bukan Di Rahayu Dua Itu Nomornya Itu Ya Tapi Di Rahayu Tiga Oke Sudah Begitu Sudah Diedit Tinggal Pilih Simpan Perubahan Dan Data Berhasil Di Ubah Oke Kita Bisa Balik Ke Aplikasinya Oke Mungkin Segini Dulu Tutorialnya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Akhir Kata Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Pah Applicati